Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehari ini bersama Tuku Murhaban Sahabat saya yang susah kali terjumpahin Tapi hari ini kita bertemu di satu meja Terima kasih ada waktunya Itulah menyempatkan diri di satu meja Walaupun mejanya agak rapat-rapat Beliau adalah bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Naci Utara Assalamu'alaikum Tuku Murhaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah sehat Kita aja kebentar ya Ya Tuku Murhaban kita menjelaskan sedikit ya Itu sekarang tugas gimana? Saat ini kita sakernya adalah Kementerian Agama Kabupaten Naci Utara Iya sambil ngopi ya Iya sambil ngopi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Naci Utara Yang ditempat tugaskan ini di Kaua Kecamatan Kau Kecamatan Saya di Kaua Kecamatan Lusukur Lusukur ya Itu backgroundnya itu memang Sarjana Agama atau Sarjana apa? Iya Sebelumnya Saya ini kan setelah Menjelesaikan pendidikan SMA sederajat Yaitu SMK Negeri Satu Lusukur Kemudian saya mondok di pesantren Ini Lung Angin 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 Iya Kemudian setelah keluar daripada pesantren Saya baru menempuh pendidikan formal yaitu Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah Itu sudah lama di Kemenat? Sejak awal tahun 2017 2017 Karena di tahun Di akhir tahun 2016 Mereka itu kan ada rekrutmen Rekrutmen Saya ini kan di Kementerian Agama Sebagai penyuluh agama Islam Iya Sejak akhir tahun 2016 Ada rekrutmen Untuk penyuluh agama Islam Non-PNS Ini ceritanya masih non Masih non-PNS Pasti ada tahapannya Setelah kita Non-nya dihilangkan gitu Iya bukan non-PNS Jadi pada akhir tahun 2016 Saya mengambil peluang dan kesempatan Berdasarkan juga informasi yang diberikan oleh sahabat kita tentunya Untuk mengikuti rekrutmen penyuluh agama Islam Non-PNS tersebut Alhamdulillah Pada awal tahun 2017 Satu Januari Kami ini resmi Menjadi bagian daripada Kementerian Agama Kabupaten Haji Utara Dalam hal ini penyuluh agama Islam Itu Tunggung Murhaban itu Dari berapa pesudara? Saya ada lapan Lapan saudara ya Tunggung Murhaban yang terakhir Saya di tengah Jadi dalam lapan ini Saya di tengah-tengah aja Yang keempat Semakin padatnya Kerjaan kantor Itu saya lihat Tunggung Murhaban Secara kemudulan kita satu Ini agi ya Iya Satu Jelek Posting dari Tunggung Murhaban Dari teman-teman lainnya itu Semua giatan Anda tuduhi Bagaimana sih Bagaimana terinspirasi Bagaimana membagi waktu tersebut? Yang pertama Bagaimana Anda Ini pertanyaan ampun Bagaimana saya ini terinspirasi Untuk mengikuti Ataupun aktif di berbagai kegiatan Baik itu kegiatan keagamaan Sosial Kemasyarakatan Dan kekemudahan Tentunya Ini menjadi motivasi saya Artinya gini Kita memang harus banyak Berkecimpung dalam segala hal Dalam hal organisasi Semakin kita Menyebarluaskan Pergaulan Interaksi dengan masyarakat tentunya Maka ini kan akan menjadi Suatu motivasi kita Semakin bertambah gitu Jadi ketika kita Semakin banyak berhadapan Dengan semua kalangan Tentu banyak pengalaman Wawasan Ilmu pengetahuan Dan juga Interaksi kita semakin luas Kemudian Saya menilai Dan melihat gini Usia kita masih muda Tentunya harus ada Pengalaman Pengalaman Ataupun sesuatu hal Yang kita tinggalkan nantinya Jadi usia muda Kita berikan kesempatan Untuk aktif di berbagai kegiatan Dan juga organisasi Tentunya ini pandangannya Kita kan pandangan positif aja Betul Karena kayak gini Dalam hal segala organisasi Kan saya bukan satu organisasi gitu Di kekemudaan ada Saya Ini boleh ya Boleh Saya di organisasi tingkat desa itu dulu Tingkat desa Saya pernah diberikan kepercayaan Untuk menjadi ketua pemuda Di desa saya Kemudian juga Di tingkat desa itu Ketua Tastafi Tastafi Purgunu Itu termasuk Purgunu Saya juga selaku bendaharanya Benda hara PC Purgunu Aceh Utara Kemudian banyak juga Organisasi yang lainnya Seperti Rabi Yotoh Taliban Aceh Ataupun yang sering kita kenal Yaitu dengan RTA RTA Rabi Yotoh Taliban Aceh Ataupun PC RTA Kabupaten Aceh Utara Saya diberi kepercayaan Sebagai Kabit Humas Dan juga ketua pelaksana kajian Selama ini Kemudian juga Organisasi lainnya Banyaklah Ada RTA Yang telah saya sebutkan tadi Kemudian Kompas 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 itu Juga Komunitas Pemuda Subuh Disingkat itu dengan Kompas Keren Luar biasa memang Masa katanya Menarik Menarik Kemudian juga Banyaklah Organisasi-organisasi lainnya Kemudian dalam hal MPC PP Pemuda Pancasila Itu juga terlibat PP itu sebagai apa disana? Saya sebagai pengurus Pengurus ya Yang periode selama ini Untuk yang lain Sedikit kurangan Sedikit kurangan Kenapa Belum menikah Seperti Itulah Jadi Menarik Private Dan ini bukan Endro Saya Bukan Ini Promosi Jelas Ada Tentunya Saya akan Sekarang 29 Dan sekarang Allah telah memasuki Untuk persiapan Kejenjang Perkawinan S3 S3 Sebelum melanjutkan S2 Tentunya saya berkinan Untuk menyelesaikan S3 dulu Yaitu S3 Ya betul Jadi gini Karena Saya Lihat kayak gini Pernikahan itu adalah Sesuatu Yang sangat Sakral Sakral Pernikahan Kemudian Ketika Memasuki dalam dunia Pernikahan Tentunya mengarungi Bahdera rumah tangga Kita menginginkan Yang sempurna Otomatis Kita harus Dari sekarang Untuk banyak Belajar Dalam semua Lini Dalam segala sisi Jadi Sebelum itu Saya memang Ibaratnya Mewakafkan diri Untuk terlibat aktif Dalam berbagai kegiatan Jadi ada Prosesnya Ada step by step Yang kita jalani Sedikit demi sedikit Iya Sedikit demi sedikit Itu ampun Artinya Sebelum kita Melanjutkan ke Jenjang pernikahan Ada persiapan Ada persiapan Kematangan kita Dalam berpikir Kemudian terkait Dengan ilmu Itu proses semuanya Kemudian termasuk juga Dalam hal finansial Itu ampun Betul Sehingga Agak sedikit Terkendala ya Terkendala Karena ada kawan yang sudah Maka diingatkan Ya diingatkan Itu Tunggu Ngoroban Saya lihat Anda juga aktif Di berbagai media Khususnya media Elektronik Ya online Online Itu Bagaimana Anda Membagi waktu Antara Pekrenkator Dengan menulis Betul Jadi Ini dari awalnya Dari awalnya dulu Dari awalnya Kenapa saya Menarik Minat Dalam hal Berita online Pada dasarnya Saya Sering menulis itu Di FB Terkadang ada satu Kegiatan Langsung di ekspor Langsung di publikasi Kemudian Begitu juga terkait dengan hal-hal yang menjadi motivasi Betul Yang pertama Yang kedua Juga terkait kegiatan-kegiatan yang kita jalani sehari-hari Kemudian juga dalam hal penggalangan dana Misalkan ada musibah Kemudian ada hal misalnya open donasi gitu kan Kita hanya sekedar menulis profil yang terkait gitu Profil Menarik para donasi ini Sehingga waktu ketika itu Saya banyak diminta oleh beberapa wartawan gitu Untuk tulisannya itu Diberi izin Untuk di ekspos Kemudian Seiring berjalannya waktu Karena keakifan dalam hal menulis Kenapa tidak Saya menjadi sebagai Sudah menjiwai Sudah menjiwai Dan Tentu saja ini kan tidak sempurna Sehingga Saya melihat kayak gini Kapan itu kita bisa Setelah kita terjun Terjun dalam bidang misalnya kayak ini Aktif di media Kita terjun ke dalam hal jurnalistnya Jadi inilah proses dasar awalnya Saya aktif di media Kemudian terkait bagaimana Memanajemenkan waktu Iya betul Itu yang paling sulit kita lakukan sebenarnya Tentu saja Dalam kesibukan Kegiatan Yang terutama sekali kan Pekerjaan pribadi Sebagai putih luagamaislah Yang selalu melakukan Bimbingan dan kepenyeluhan Juga terkait dengan tugas tambahan Kita di kantor Kemudian juga terkait dengan kegiatan kita di luar Dalam hal organisasi Dan juga kegiatan yang lainnya Untuk membagikan waktu ini Memang sulit pada awalnya Awalnya sulit Tetapi seiring berjalannya waktu Pasti Dengan sendirinya gitu Dengan sendirinya Terbagi Terlatih sendiri Terlatih sendiri Sehingga kita secara pelan-pelan Walaupun gini Maksudnya ampun Walaupun kadang-kadang Ini kan Sibuk ya Disibuk dengan berbagai kegiatan Pokoknya ya alhamdulillah Kita mampu Membidangi gitu Aktif dalam kegiatan Organisasi Juga tidak Apa Tidak Terbengkalai Terbengkalai pekerjaan utama Bisa mengakomodir semua Kemudian juga dalam hal media ini Jadi itu ampun ya Alhamdulillah Ya itu setelah kita Ngomong-ngomong Seperti ini berbicara Berhentap muka Di satu meja ini Sabah meja Itu Saya dengar Voice Anda itu Ada pernah punya radio Atau memang Penanggisi acara Atau voice over Atau bagaimana Suara Anda cocok untuk Memang punya radio Bukan Itu menurut Amat Tanampun Itulah yang menjadi Pertanyaan orang Kemudian juga menjadi Pertanyaan saya gitu Saya tidak pernah Mengisi Sebagai penyiaran Baik di radio Dan berbagai kegiatan lainnya Yang terkait dengan penyiaran Tidak pun Tidak ya Cuma mungkin karena Kebiasaan inilah Kebiasaan kita yang Membiasakan diri Sehingga voice Sehingga voice yang keluarnya Ini kan Di Luar biasa Renyahnya Saya suka itu Ini menarik ampun Ini Tidak apa ya Ini bukan menjadi Suatu hal yang Berlebihan Menjadi suatu hal yang Semakin kita memakai Ketika motivasi Dan bagi cinta Ketika itu ampun Ini gak apa-apa ya Kita sebutnya Ketika waktu saya Baru-baru saja Kemarin itu mengikuti Penyulut Alhamdulillah Tentu saja berkadoa Orang tua Sahabat dan lain sebagainya Bisa masuk sebagai Nominasi di tingkat nasional Alhamdulillah Jadi ketika dalam Tahapan seleksi Tahap kedua Tahap kedua Kan kita mempresentasikan Di hadapan dewan juri Dewan juri di tingkat nasional Bahkan mereka kemarin itu Sempat menyentil Mengapresiasi Katanya saya sebagai penyiar Penyiar Katanya voice-nya itu Cocok Cocok Sebagai penyiar Dan pun gak bisa dibohongi Memang mirip Memang pas Sebagai penyiar Pas Mudah-mudahan Itu yang Tungku Murhaban Ceritakan tadi Itu Sesingkunya Seorang Tungku Murhaban Bisa berprestasi Dan bisa mencapai Yang di Lomba Ajar Dengan nasional Sejauh mana persiapan Yang Tungku Murhaban Lakukan Terkait dengan Hal lomba Penyelenggara Kemarin Yang Alhamdulillah Sempat beberapa media Termasuk Serambi Itu dimediakan Termasuk Sabah Honib Meja penasaran Ya itulah Sehingga Ini sebelum kita Melangkah jauh Untuk berbicara Tentang Saya ingin Menyampaikan Apresiasi Ucapan terima kasih Dan apresiasi Yang sangat setinggi-tingginya Terutama sekali Ini kan Tidak lepas Daripada doa Kedua orang tua kita Karena kan Doa kedua orang tua ini Tentunya Akan menembus Bumi dan langit Itu tidak dapat Kita pungkiri Memang hal yang pasti Kemudian Juga doa daripada guru kita Kemudian para sahabat Kemudian daripada atasan Kita pimpinan Dan semuanya lah Yang menjadi satu hal yang Salud Bangga Haru saya Kan saya ini terlibat Dalam hal organisasi Kemudian dalam WAG Waksat grup ini Banyak sayang Jadi salah satunya Di Waksat Delek Prompaseni Ampun Salah satunya Delek Prompaseni Semuanya di grup itu Kan semuanya terlibat Ada disitu Ada disitu Semua kalangan ada disitu Mulai dari Ademisi Iya Kemudian Usahawan Usahawan Politisi Politisi Semua Mulai dari tingkat Kabupatah lah DPRK DPR Aceh Kemudian DPR RI DPDRI Lengkap Kemudian pimpinan Perguruan tinggi Juga ada disitu Pimpinan pesantren Ada pimpinan pesantren Kalangan ulama Umara Akademisi Tokoh Pengusaha Dan juga seluruh Stakeholder Ada di Lengkap semua Lengkap semua Para tokoh Jadi ini yang membuat saya Haru Ucapan terima kasih Tentunya yang sangat setinggi-tingginya Doa Yang diberikan Mengalir kan Doa Ucapan ini mengalir Ketika saya Semenjak Di tingkat kabupaten kemarin Kan tahapannya ini Di tingkat kabupaten dulu Ketika saya berhasil Di tingkat kabupaten Mereka ini semuanya Mengucapkan Ucapan selamat Kemudian terus Mendoakan Memberi arahan Support Motivasi Atensi Ini yang sangat luar biasa Saya ingatnya besar Saya ingatnya berapa Ya Di tingkat kabupaten Alhamdulillah Peserta Ya pesertanya itu kan Gini ampun Seluruh penyuluh agama Islam Baik non-PNS Maupun fungsional Ini adalah menjadi bagian Daripada peserta Pada awalnya Iya Jadi Kemudian Ini kan Tidak dipisah ampun Kalau dulu Waktu penyuluh teladan Dipisah Dipisah kan Penyuluh fungsional Itu yang akan berkompetisi Itu sesama penyuluh fungsional Kalau dulu itu ya Penyuluh non-PNS Berkompetisi sesama penyuluh non-PNS Tapi kalau sekarang enggak Baik dia penyuluh non-PNS Maupun fungsional Dipertemukan semua Dipertemukan semua Satu meja Satu meja Saboh meja Jadi Kemarin itu Di tingkat kabupaten Alhamdulillah kita Menjadi salah satu Perserta yang berhasil Untuk melaju Di tingkat selanjutnya Yaitu provinsi Provinsi Kemudian Seluruh tahapan Di tingkat kabupaten Provinsi Dan maka nasional Ini kan harus kita Melewati Dua tahapan Dua tahapan seleksi Yang bisa dikatakan Sangat ketat lah Apa aja Oke yang dinilai ampun Kita harus menyiapkan Portofolio Portofolio setiap peserta Itu kan kalau saya kemarin itu Sekitar ratusan lembar lah Harus menyiapkan Banyak ya Banyak Karena kan seluruh Indikator penilaian itu kan ada Jadi kita harus melengkapi semuanya Kemudian Yang dinilai itu juga Karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah Terkait dengan Jundur Dan kategori Yang kita ambil Saya kemarin itu mengambilnya Temanya Ya Metode penyuluhan baru Metode penyuluhan baru Itu bebas temanya Bebas Itu Itu kategorinya 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 Metode penyuluhan baru Kemudian terkait dengan judul Apa yang kita lakukan selama ini Metode penyuluhan baru Apa yang kita terapkan Itu Itu yang dituangkan Itu yang dituangkan dalam KTI Dalam karya tulis ilmiah Kemudian juga video Video kegiatan kita Selama beberapa tahun sebelumnya Kemudian Setelah video juga yang dinilai Yaitu slide Perpoin 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 Perpresentasi Itu setiap Yang dilewati itu harus Perpresentasi semua Wajib Dalam setiap tingkatan Itu kan ada dua tahapan seleksi Misalnya kayak gini Setelah kita lulus di tingkat kabupaten Kemudian Masuk ke tingkat provinsi Di tingkat provinsi Ini ada dua tahapan seleksi Tahapan seleksi yang pertama Kita mengirimkan seluruh karya Baik KTI Portofolio Video Dan slide Presentasi Kemudian dinilai Layakkah dia Untuk menjadi nominasi di tingkat provinsi Itu tahap yang pertama Kemudian setelah dinilai semuanya Baru dinyatakan lulus ataupun tidaknya Alhamdulillah kemarin itu kita juga lulus Berangkatlah ke provinsi Untuk mengikuti seleksi tahap yang kedua Itu berapa orang Semua ya Itu seluruh Aceh Seluruh Aceh Ini kan ampun Sudah dilakukan Tahapan seleksi pertama Jadi banyak peserta Yang gugur di tahap pertama Eliminasinya Di nominasinya Jadi kemarin itu Yang menjadi perwakilan Setiap kabupaten kota Ada berapa Totalnya saya lupa ya Lupa Pokoknya puluhan lah Secara globalnya puluhan Yang jelas Itu banyak persaingan Banyak persaingan Karena dari sejak tahap pertama Itu kan ada persaingannya Iya Jadi yang tahap kedua ini adalah Mereka yang memang Yang sudah tersaring Lulus di tingkat seleksi tahap pertama Begitu juga selanjutnya tahap kedua Kita mempresentasikan Hasil karya kita Kemudian juga Video dinilai kembali Setelah itu dinyatakan lulus Ataupun terbaik lah Dalam masing-masing kategori Kemudian kan selanjutnya Setelah dinyatakan kita Menjadi yang terbaik Dalam kategori masing-masing Maka tahap selanjutnya adalah Di tingkat nasional Di tingkat nasional demikian juga Kita mengirimkan karya Seluruh karya yang telah kita sebutkan tadi Kemudian dinilai Setelah dinilai diputuskan layak ataupun tidaknya Dalam hal ini kan pengumuman kelulusan Alhamdulillah kita kemarin itu mendapatkan juga Keuntungan lulus menjadi nominasi di tingkat nasional Tingkat nasional Nah itu bagi seorang di keberapa Sudah mencapai suatu keberhasilan Maka sudah puas Saya gini ya ampun Saya bukan mode orang yang cepat puas Tentu saja ini menjadi Bagi saya ya Menjadi tahap awal yang baik Untuk terus melangkah Terus berbuat dan jangan berhenti sampai disini Sampai disitu Makin membangkitkan motivasi Semoga kita terus berbuat Berkarya Nah mungkin untuk selanjutnya Itu apa yang Anda ingin sampaikan Dari rekan, sahabat Anda, orang tua Anda Atau mungkin ada calon istri Anda yang menonton ini Setelah mencapai dukungan, harapan, IPNN tercapai Apa yang disampaikan sekarang? Tentunya yang terutama sekali adalah kepada orang tua Karena orang tua ini adalah Segala hal bagi saya Tentunya dengan doa orang tua Seperti yang kita bilangkan tadi Dengan istilahnya Mengembus bumi dan langit Tentu saja ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Karena memang kita ketahui bersama Tidak ada satu orang pun ini Yang mampu dan sanggup membalas jasa ke rumah orang tua Tentunya dan ini Artinya gini Segala bentuk pencapaian selama ini Saya persembahkan kepada Kedua orang tua Kedua orang tua Kedua orang tua tercinta Termasuk pada saya Ya, itu pasti yang pun Selaku senior Kemudian yang kedua Kepada seluruh senior, guru dan sahabat Tentu saja ini menjadi rasa haru, bangga Karena ketika saya berhasil di titik ini Itu tidak lepas daripada motivasi yang diberikan Oleh orang terdekat Dalam hal ini Setelah orang tua Tentu saja yang terkait di Kementerian Agama Kabupaten Nasi Utara Pimpinan kita Dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kemudian juga Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Nasi Utara Kemudian juga di koordinatornya Yang koordinator bagian penyuluh Kemudian sahabat kita semuanya Termasuk Sahabat yang membantu kita Selama proses ini berlangsung Iya, proses yang panjang Proses yang panjang Kemudian juga Seperti yang kita bilang tadi Misalkan semua senior kita Di beberapa grup itu yang selalu memberikan motivasi Iya, semangat Semangat Katanya tetap optimis, optimis, optimis Kemudian juga Kepala Kantor Urusan Agama Kejamatan Luksukus Kauha Kauha Kementerian Agama Luksukun Dalam hal ini saya Bukan hanya sebagai Kepala Kauha Tapi lebih daripada saya segala itu Banyak arahan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada saya Iya, iya Itu Sahabat Sepenggal cerita dari Cerita singkat Ya Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Bagi sahabat yang menonton video ini Dan bagi teman-teman yang seusia Pak Umur Ravan, seusia saya Atau semudah Janganlah bermain-main Janganlah menghabiskan waktu yang tidak penting Mari ikuti apa yang diulasan tadi Apapun bisa kita lakukan Kalau kita ada keinginan Terima kasih Terima kasih Atas 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 Tidak bersemangnya hari ini Bersama saya Saboh Meja Saboh Meja Dan selamat sehat Doa semampun Dan ini cepat melesaikan S3-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.